Intro Kerja ganda yang dilakukan oleh Coach Sintayong kembali terbukti tidak efektif bagi kepentingan tim nasional Indonesia Sintayong saat ini terhitung menangani 3 level timnas Indonesia yaitu U19, U23, dan timnas senior Bulan Maret ini, timnas Indonesia senior sejatinya dijadwalkan menjalani laga uji coba internasional pada laga FIFA Matchday Rencana uji tanding internasional itu sangat penting bagi timnas Indonesia untuk bersiap menuju kualifikasi Piala Asia 2023 Calon lawan tanding pun relatif mudah dicari Lantaran di laga FIFA Matchday digunakan oleh banyak negara untuk mengasah kemampuan dan menaikkan ranking FIFA PSSI sebelumnya juga dilaporkan telah menghubungi timnas Tajikistan, Uzbekistan, Bangladesh, dan Suriname sebagai calon lawan tanding timnas Siapapun lawannya, timnas Indonesia perlu mengasah diri sebelum berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni mendatang Di ajang tersebut, Indonesia tergabung dalam grup berat yang berisi timnas Kuwait, Yordania, dan timnas Nepal Kini, rencana untuk lolos ke Piala Asia 2023 mendapat satu hambatan awal dengan dibatalkannya agenda di bulan Maret ini Perhari ini, PSSI menyatakan rencana uji coba timnas senior Indonesia pada FIFA Matchday di bulan Maret batal dilaksanakan Menurut Chin Tayong, laga FIFA Matchday di bulan Maret tidak efektif dan tidak efisien Ucap Ketua UMPSSI, Mohamad Iryawan Hal ini karena ia juga memimpin timnas Indonesia U20 untuk persiapan Piala Dunia U20 2023 Dengan menjalani pengusatan latihan di Korea Selatan, jelasnya Chin Tayong memang memiliki agenda lain pada bulan Maret-April ini Yaitu memimpin training camp timnas Indonesia U19 Training camp timnas Indonesia U19 tersebut susah dilaksanakan berbarengan dengan timnas senior Lantaran akan dihelat di negeri asal Ket Chin Tayong, Korea Selatan Melihat penjelasan tersebut, squad timnas senior tampak tak akan dikumpulkan hingga SEA Games usai Itu artinya timnas senior bisa menghadapi kemungkinan terburuk yaitu baru berkumpul pada akhir Mei mendatang Sinkronisasi timnas Indonesia dari level U19, U23 hingga level timnas senior memang sangat penting untuk dilakukan Namun, jika hanya mengandalkan satu pelatih untuk berbagai kelompok timnas tentu akan menimbulkan Seperti yang terjadi sekarang, salah satu kepentingan timnas akan terpinggirkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!